Halo para bunda, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Taukah bunda, pada bayi baru lahir memiliki hal-hal yang unik loh, yang mungkin belum bunda ketahui. Penasaran apa aja? Oke, langsung aja ya. Yang pertama, Bayi memiliki lebih banyak tulang daripada orang dewasa. Tulang bayi yang baru lahir berjumlah 300, sedangkan orang dewasa hanya memiliki 206 tulang. Tapi jumlah tulang bayi akan berkurang seiring bertambahnya usia loh, dikarenakan nanti adanya tulang yang menyatu antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bayi belajar bicara sejak dalam kandungan. Bayi sudah bisa mendengar suara ibunya, adiknya, kakaknya, ayahnya, bahkan suara yang lainnya diluar kandungan sejak usia 24 minggu. Bahkan bagi kebanyakan bayi, suara ibu adalah suara yang paling mereka sukai. Yang ketiga, bayi baru lahir menangis tanpa mengeluarkan air mata. Hal ini dikarenakan kelenjar air mata pada bayi memang belum benar-benar berkembang dengan sempurna, dan belum dapat memproduksi air mata dalam jumlah banyak untuk dikeluarkan ketika mereka menangis. Fesis pertama bayi biasanya berwarna hijau gelap dan tidak berbau. Fesis pertama bayi yang disebut mekonium ini terdiri dari lendir, cairan ketuban, sel kulit, cairan empedu, dan lanugo, yang tertelan oleh bayi sewaktu ia masih di dalam kandungan. Selanjutnya, bayi baru lahir hanya bisa melihat jelas dari jarak yang sangat dekat. Bayi baru lahir hanya bisa melihat dengan jelas suatu benda pada jarak 20-30 cm dari depan wajah mereka. Lebih dari itu, maka semua tampak samar-samar seperti bayangan. Selanjutnya, lambung bayi baru lahir hanya sebesar kacang kenari. Taukah bunda, inilah alasan mengapa bayi baru lahir perlu sering disusui? Karena pada bayi baru lahir tidak memiliki ruang yang cukup di lambungnya untuk menyimpan asih dalam jumlah yang banyak. Perkembangan otak bayi laki-laki berbeda dengan bayi perempuan. Untuk bayi laki-laki, bagian yang paling pesat berkembang adalah lobus frontal yang mengendalikan gerakan tubuh. Sedangkan pada bayi perempuan diketahui memiliki indera yang lebih tajam. Mereka dapat melihat dan mendengar lebih baik dari bayi laki-laki. Selanjutnya, pertumbuhan bayi itu sangat cepat. Oleh sebab itu, bayi baru lahir biasanya wajahnya akan terlihat berbeda hanya dalam hitungan beberapa hari. Bayi baru lahir akan tidur hingga 18-22 jam. Waktu tidur bayi baru lahir sangat tidak menentu. Ia bisa bangun dan tidur kapan saja. Namun, ketika bayi sudah mulai belajar membedakan antara siang dan malam, maka ia akan mudah tidur di tempat yang suasananya hening dan redup. Dan yang terakhir adalah bayi bernafas lebih cepat dari orang dewasa. Bayi biasanya bernafas sekitar 30-50 kali dalam 1 menit. Sedangkan pada orang dewasa sekitar 15-20 kali dalam 1 menit. Itulah sedikit informasi dari saya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel saya ya bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.